Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Jolekan Panasonic, promotor yang ditempatkan di Candi Elektronik Solo. Di sini saya mau review polkas seri terbarunya dari Panasonic untuk tipe LRBP360GK1000. Untuk polkas ini sendiri, ini sudah teknologi Japan Quality, jadi teknologi cepat. Kita bahas dari depan dulu. Untuk design, ini terbuat dari tempered glass, jadi aman, jadi ada goresan, apapun juga, ini lebih aman. Untuk garansi, garansinya 12 tahun, untuk kambesor, 1 tahun sepada 4, jadi untuk pembangunan kas ini, tidak usah khawatir, garansinya panjang. Untuk teknologinya sendiri, dia sudah inverter ikan nanti, jadi lebih hemat. Untuk tingginya juga, dia 178 cm. Untuk desainnya sendiri lagi, dia sudah botong visor, jadi visor berada di bawah, jadi ini dengan para pengguna lokas ini tidak perlu jokok. Kita bahas ke dalam. Untuk paknya sendiri, dia sudah inverter gelas. Dia mampu menahan doban 150 kg. Untuk LED-nya, dia sudah berada di atas, jadi untuk makanan yang berada di sini, dia tidak kehalang, karena biasanya LED berada di bagian bawah atau bagian belakang. Untuk fiturnya sendiri, dia sudah ada clean, jadi untuk fitur antibakterianya, jadi menghilangkan untuk bakteri dan jamur. Untuk fitur lainnya, dia sudah ada rak penyimanan buah dan sayur. Jadi untuk rak, sayur dan buah, dia sudah terpisah. Jadi saya bertahan lama, mempertahankan luci si dan bisinya. Fitur lain, dia sudah ada frame breakfast. Sama blue oji. Ini fitur yang tidak ada di kulkas lain. Kita nyimpen daging 7 hari aman. Tidak peku, langsung bisa dimasak. Kita bisa menikmati daging ikan ayam seger. Tanpa harus di-froasing seperti kulkas somben-sona pada umumnya. Balik lagi ke rak. Ini ada penyimpanan telur yang ditutup. Karena telur itu tidak boleh terkena udara dingin sebetulnya. Kita tutup panas rak ini. Ini juga bisa portable. Misalkan kita tidak nyimpen, kita bisa lepas. Ini bisa dilepas. Sebelahnya, kita bisa nyimpen misalkan untuk bumbu, kosmetik, dan sebagainya. Rak sebelah sini untuk minum-minumannya yang ukuran besar. Balik ke bawah, dia untuk visernya. Visernya ini lumayan besar. Berada di bawah. Karena kita sendiri, sebagai pengguna kulkas, sekarang sekali pakai viser. Visernya ini, untuk es makernya, kita bisa lepas per table. Jadi kita bisa pindahkan kalau kita tidak butuh es twist-nya atau es makernya ini. Yang di bawah, untuk nyimpen-nyimpen ikan, ayam, untuk nyimpen yang lama. Satu bulan, dua bulan, tidak masalah. Kemikian penjelasan singkat dari saya, Muhammad Sulekan dari Tadi Elektronik. Terima kasih.